Intro Imam Mahdi dalam hadis dikatakan namanya Muhammad bin Abdullah Sedangkan Nabi Isa, Nabi Isa alaih salam Beliau tugasnya membunuh Dajjal Kemudian menjadi umat Nabi Muhammad s.a.w Wafat dan dikuburkan di sebelah kuburan baginda Rasulullah Muhammad s.a.w di Madinah Saya pikir ini jadi tidak begitu ngeri Masih panjang umur, 56 tahun ngeri Tapi kalau Ustaz Rahmat betul, ya kita siap-siap Saya rasa kalaupun 56 tahun lagi kiamat Saya pun sudah mati juga Tidak mengalaminya juga Saya sudah tua Dengok saya sudah putih Tapi kalau Imam Mahdi turun dalam tahun 2004 ini Kemungkinan iya Saya yakin tentang itu Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah Sebab beberapa guru saya sudah jumpa Dengan Imam Mahdi itu Masih kecil waktu itu Masih umur 11 tahun Sekarang mungkin sudah hampir 40 Beliau turun umur 40 Sebagaimana Rasulullah diutus jadi Nabi Dan beliau akan menjadi khotib di Masjid Haram Ketika itu Masjid Haram turun salju Sehingga khotibnya muntah darah Muntah darah, muntah darah Batal, batal, batal jadi khotib Maka orang yang ke-40 Yang menggantikan adalah Muhammad bin Abdullah Imam Mahdi yang akan memimpin kita Memerangi Yahudi Dan Yahudi ini nanti Sembunyi di belakang tembok pun Tembok akan bicara Sembunyi Yahudi di belakang batu Batu akan bicara Ya Abdullah Mewarok Yahud Eh Abdullah di belakangku ini ada Yahudi Bunuh saja Hanya satu yang bisa Yang mau menyelamatkan Yahudi Yaitu Pohon Hurkot Pohon Pinus Pohonnya orang Nasrani Saya memikirkan Kalau memang Pohon Hurkot Sembunyi di situ Wallah alam Tapi mungkin arti kiasannya Yang mau berjuang Menyelamatkan Yahudi Adalah orang-orang Nasrani Orang-orang Kristen Cina gak mau Menolong Yahudi Mereka nolong dirinya sendiri Nah oleh karena itu Musuh kita nanti Yahudi Dan pasti kita berperang dengan Nasrani Karena mereka membelak Yahudi Kemudian apalagi yang ingin saya sampai Mereka bahwa Ketika Yahudi habis juga Terbunuh Di bawah pimpinan Imam Mahdi Abad sekarang ini Berarti Islam akan berjaya 700 tahun Karena yang menghancurkan Islam Suruhnya Yahudi Apa-apa ceritanya Yahudi semua Nyanyi-nyanyi Supaya orang Islam gak sholat Gak jikir Yahudi juga Menghalalkan riba Yahudi juga Beng-beng itu semua Yahudi yang buat Melakukan perzinahan Mereka tidak berzinah orang Yahudi Tapi kita disuruh berzinah sama mereka Orang-orang Yahudi Perempuannya tutup aurat bagus Kita disuruh pakai baju Rok pendek Rok pendek Mereka pakai cadar Ada orang Yahudi itu istri-istrinya pakai cadar Kalau rohib-rohibnya itu Sementara kita pakai cadar Dibilang radikal Ini semua kerja Yahudi Mereka buat Maret-maret Maret-maret Mol-mol-mol-mol Itu semua dia Punya kerjaan Alat-alatnya ya Orang-orang yang itu Selain daripada dia Bayangkan di Jakarta Dibikin di kapok Pusat syariah terbesar Se-Asia Tenggara Semua pekerjanya orang-orang Cina Gak ada satupun yang Islam Coba itu pikirkan Sudah sampai puncaknya ini Sesuatu yang sudah sampai puncaknya Akan meledak Saya yakin pemimpinnya Imam Mahdi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!